Setelah kematian Ayin, Yansuang selalu ada dan menemani Aqiu selama seribu tahun lamanya. Yansuang sadar cintanya bertepuk sebelah tangan dan tidak akan ada hasil. Yansuang memutuskan untuk meninggalkan Aqiu dan mengambil tanggung jawab klan dan menjadi ratu klan elang. Aqiu sangat sedih dengan keputusan Yansuang. Ketika Yansuang berada dalam bahaya, Aqiu datang untuk menyelamatkannya. Begitu juga sebaliknya, ketika Aqiu diserang, Yansuang datang membantu dan bertarung untuknya, hingga Yansuang kehilangan nyawanya. Baru pada saat inilah Aqiu menyadari, ternyata selama ini dia menyukai Yansuang. Aqiu mengorbankan ekor ke sepuluhnya untuk menyelamatkan Yansuang. Yansuang berjanji akan menemani Aqiu selamanya. Sebelum hari pernikahan, Yansuang menemani Aqiu untuk meminum arak. Yansuang dan Aqiu akhirnya menikah. Mereka memiliki akhir yang bahagia. Setidaknya dalam drama ini, ada satu pasangan yang sudah pasti memiliki happy ending. Terima kasih telah menonton!